Buktikan Pak Karni, tidak ngarang, pada abad Bani Abasyah, Khalifah Abasyah ke-16, Sultan Khalifah Al-Muqtadid Billah, Al-Muqtadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen Taat, menjadi gubernur di Al-Ambar Irak. Apakah waktu itu tidak ada surat Al-Ma'idah, 51, pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Ma'idah? Mohon maaf, apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Apakah betul dulu ada pemimpin kafir yang memimpin mayoritas Islam? Tak ada. Nah, yang diceritakan Nusron di ILC itu adalah di komunitas orang kafir, waktu itu penyebaran Islam belum kafah, belum sampai semua ke situ. Lalu di komunitas orang kafir itu, tak ada orang Islam di situ, tapi dia sudah mulai tunduk kepada orang Islam, namanya kafir zimmi. Lalu ada satu pemimpin kafir, untuk orang kafir itu, sama seperti kita, gubernur di Papua, bupati di Wamena. Nah, itu pemimpin dia. Ada penumpukan baru dipimpin kafir, orang kafir diangkat menjadi gubernur Basrah, Kufah Irak, maka itu tak ada pernah dalam sejarah Islam. Jangan dipelintir. Ini orang-orang liberal ini suka mempelintir-pelintir riwayat untuk pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ustaz, benarkah Indonesia sedang terancam seperti yang dikatakan Panglima TNI, bahawa Indonesia dikuasai empat kekuatan, komunis dikomandoi RRC, Nasrani dan Yahudi dikomandoi Amerika, Eropa, Syiah di Pelopori, Iran, kemudian Islam liberal dari kalangan umat Islam yang munafik. Bagaimana cara kita untuk mengganti, mengantisipasi semua ini, Pak Ustaz? Alaikum biljamaah. Alhamdulillah, Allah berikan Panglima TNI yang, Masya Allah, dekat kepada Islam. Memang dari dulu, sejarah TNI kita ini, sejak Panglima Besar General Sudirman, sebelum itu lagi, memang dekat kepada umat Islam. Satu-satunya benteng NKRI ini, tentara dengan Islam. PKI akan memecah tentara dengan umat Islam. Umat Islam ini adalah gajah, raksasa. Menghancurkan raksasa tidak bisa mudah. Maka cara menghancurkan raksasa, dia mesti dibenturkan gajah dengan gajah. Akan dibenturkan Islam dengan tentara. Insya Allah itu tak akan terjadi. Pondok-pondok pesantren, para ulama, bekerjasama untuk mengatasi yang empat ini. Syiah, liberal, Yahudi, Nasrani, komunis. Insya Allah. Apapun yang terjadi. Anak-anak kita, kita didik, masjid ramaikan, pengajian tentang istiqamah. Yang penting berjamaah. Alaikum berjamaah. Tapi jangan lupa, dengan terprogram. Jangan semrawat, kacau, balau, acak, kadu. Bagaimana kalau seorang pemimpin selama dia berkuasa tidak adil? Tidak menegakkan keselamatan bagi rakyatnya? Apakah dalam hukum Islam boleh dikudeta? Karena belum sampai masa jabatannya? Saya pernah mendengar gulamah Madinah mengatakan, Hendaklah dia bersabar dengan pemimpin yang zalim. Sampai masa jabatannya habis. Jangan lupa, yang tidak boleh itu adalah Parlemen. Parlemen kanibal, primitif. Sedangkan dalam hukum kita, dibenarkan dalam hukum. Ada yang disebut dengan impeachment. Baca baik-baik tentang impeachment. Anggota DPR bisa mema'zulkan. Kalau dia takut kepada Allah, ini kalau terus bisa memasukkan kebatilan, bisa memberikan pintu celah bagi orang kafir, maka kita punya hak itu. Jadi tak bisa fatwa orang Madinah dibawa ke Indonesia. Madinah Al-Munawarah, itu kerajaan Saudi Arabia. Bukan sistem demokrasi. Kerajaan meninggal King Abdul Aziz sampai sekarang. Airport King Abdul Aziz, siapa raja sekarang? Itu Raja Salman bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Abdullah bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Fahad bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau meninggal Salman, siapa penggantinya? Mukren bin Abdul Aziz. Anak-anak Abdul Aziz. Nanti tak boleh orang turun ke jalan. Sudah dinasti King Abdul Aziz. Tak bisa fatwa itu dibawa kemari. Lepas kata orang Melayu cerita di laut, tak boleh bawa ke darat. Lain ceritanya itu. Sedangkan kita pakai ada sistem impeachment. Perbaik baca aturan kita baik-baik. Apa-apa saja amalan kecil, pahalanya besar Pak Ustaz. Ini yang semak tadi. Apa saja amalnya kecil Pak Ustaz. Tapi pahalanya besar. Man sallat subhafi jamaahatin. Salat subuh berjamaah. Subma qa'ada yazkurullah. Duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu asyam. Sampai terbit matahari. Subma yusalli rak'ataini. Salat sunat israk dua raka'at. InsyaAllah setiap subuh Sabtu. Subuh Ahad lagi. Nanti subuh Senin kita lanjutkan di Al-Falah. Sekali. Bukan rutin tiap Senin. Tidak. Kanat lahu syukran. Terima kasih. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini kecil. Tapi amalnya luar biasa. Yang kedua lagi Pak Ustaz. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alim Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kali salawat. Salallahu alaihi biha ansara. Dibalas sepuluh kebaikan. Dinaikkan sepuluh tingkatan kebaikan. Yang ketiga Pak Ustaz. Sedekah untuk masjid. Satu sak semen. Satu meter tanah. Satu tiang cor. Sanggup bangun utuh. Baik. Kalau tak bisa semua. Paling tidak. Jangan tinggalkan semua. Ini amat sangat baik sekali. Salat berjamaah. Salat sunat israq. Subuh. Banyak-banyak berselawat. Sedakoh untuk masjid. Tiga ini aja pausat. Banyak yang lain. Amalkan aja yang tiga ini. Nanti baru kita tambah yang lain. Anak saya punya pacar. Tiga minggu yang lalu dia meninggal dunia. Jadi orang tuanya ingin surat yasidnya dimasukkan nama anak saya. Dan nama anak saya dan suami saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi menikah. Pacar. Bagi yang punya pacar. Balik dari sini. Letakkanlah pacar pada tempatnya. Ada pacar-pacar. Tidak ada pacar-pacar itu. Tidak ada pacaran. Ini. Kami ini memang pacaran Pak Ustaz. Tapi ini pacaran syariah. Ada pula pacaran konvensional. Yang pacaran-pacaran. Stop. Berhenti. Tidak ada itu. Sekolah aja dulu betul-betul. Kerja. Nanti ada kita pinang sama-sama. Ya Allah. Menikah. Yang baik. Ada pun ini. Membuat. Masukkan nama. Yang sudah meninggal. Apa boleh buat? Udhkuru mahasina mautakum. Sebut yang baik-baiknya. Banyak-banyak kirim. Lu Allah maafirlahu wa ramu wa afi wa afanuh. Tapi membuatkan nama ini. Tak ada hubungan. Hubungan kita ini dua saja. Hubungan nasab. Hubungan nikah. Hubungan nasab. Hubungan nikah. Lain daripada itu hubungan saudara. Ukhuah islamiyah. Dia hubungan nasab. Tidak. Hubungan nikah. Tidak. Ukhuah islamiyah. Tak ada beda dia dengan kita. Apa dia dibuat di situ? Menimbulkan fitnah. Ini siapa? Ayahnya. Ini siapa? Abangnya. Ini siapa? Anaknya. Ini. Pacar. Apa pacar-pacar ini? Apa hukum transaksi jual-beli di masjid? La arba'allahu tijaratah. Kalau ada orang jualan di masjid, kata Nabi. La arba'allahu tijaratah. Ibu-ibu sore-sore wirid yasin. Ada yang bawa bakwan. Ada yang bawa mukena. Ada yang bawa jilbab. La arba'allahu tijaratah. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualannya. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang dipakai untuk sholat. Anilah masjid. Ada pun pelataran, emperan. Maka itu tidak masjid. Kalaulah semua yang di bawah atap ini dianggap masjid. Maka semua imam-imam khotib-khotib ustad-ustad ini pelaku dosa besar. Karena di bawah atapnya ada kamar mandi di depan ini. Berarti dia sudah kencing dalam masjid. Jangan katakan semua yang di bawah atap ini masjid. Masjid itu adalah yang biar dipakai sholat secara umum. Inilah masjid. Jualan dari sini, ini tak boleh. Ada pun pelataran. Dibukakan kiosk di sana. Usaha untuk masjid. Masjid Al-Falah bagian bawahnya ada rumah sehat. Dan dibuatkan jualan. Itu bukan jualan di masjid namanya. Fahami dengan baik. Soalnya saya ingatkan kepada pengurus masjid. Katanya tidak apa-apa. Jika yang dijual belikan adalah kebutuhan masjid. Seperti pakum cleaner untuk membersihkan karpet. Mohon pencerahan. Tengok dulu di mana dia jualan. Di dalam masjid tak? Apalagi kalau sholat azan Jumat sudah dikumandangkan. Oh itu ada tawar-menawar sama sekali. Batal. Jual beli setelah azan Jumat.